Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari si anak aramnya si Aya, yaitu Ruby dan juga si Aqua, dalam serialnya Oshinoko untuk chapter ke-150-nya. Ya jadi banyak hal yang terjadi ya pada beberapa chapter belakangan dan itu cukup apa ya, kayak naik turun lah gitu kan. Dan sekarang chapter ke-150-nya udah keluar dan menampilkan lebih banyak informasi baru yang tentu aja tidak berkaitan sama Hikaru itu sendiri. Ya jadi langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah jadi chapter ke-150 ini tuh sendiri tuh dibuka dengan keadaan dari alam bawah sadarnya si Aqua ya, dimana disini dia ketemu lagi sama si Dr. Guru ya, yaitu dirinya sebelum rengkarnasi. Nah uniknya, sama seperti kejadian di Ark-nya Tokyo Blade dulu gitu kan, disini tuh Aqua bisa ngobrol sama si Dr. Guru, dimana ini kayak dua entitas yang berbeda. Dimana disini Dr. Guru akhirnya menyerah ya, menyerah atas balas dendamnya terhadap si Hikaru. Ya disini setelah si Dr. Guru itu melihat ya kalau ternyata si Sarina, itu dia udah tumbuh besar dan dia hidup gitu kan. Dan akhirnya dia bisa menggapai mimpinya ataupun cita-citanya sebagai seorang idol itu sendiri. Dan disini Dr. Guru udah kayak, yaudah sih ini terserah si Aqua, Aqua mau lanjutin balas dendamnya atau enggak. Disini Dr. Guru tuh udah kayak ngebebasin si Aqua untuk memilih jalan hidupnya. Dimana sebelumnya, waktu di Ark Tokyo Blade kan gitu kan, si Dr. Guru ini tuh selalu saja memojokkan si Aqua. Selalu mengingatkan Aqua, kalau Aqua tuh harus fokus ya, harus fokus untuk balas dendam. Tidak perlu yang namanya tuh terlibat dalam romansa-romansa anak muda gitu kan, apalagi disana kan ada si Akane dan juga Arima yang menjadi penghalang lah gitu kan bagi Aqua untuk balas dendam. Dimana keberadaan kedua gadis tersebut itu malah menjadi beban ya bagi si Aqua karena Aqua nggak mau ngelibatin orang lain. Tapi ternyata mereka tuh terlibat juga dalam balas dendamnya si Aqua. Makanya waktu itu Dr. Guru tuh tidak mempedulikan si Arima ataupun si Kana. Nah, si Dr. Guru tuh cuma menegaskan bahwa Aqua tuh harus fokus untuk balas dendam, mencari Hikaru dan memberinya itu hukuman yang sentimpal gitu. Namun sekarang beda lagi gitu kan, karena si Dr. Guru ini tuh ternyata udah melihat kalau Sarina itu ya dia udah bisa temu besar dan akhirnya Dr. Guru tuh nyerahin ke Aqua. Apakah dia mau balas dendam lanjut atau nggak? Ya ini aku cukup kecewa banget lah gitu kan. Harusnya tuh kita mendapatkan balas dendam yang mengerikan lah gitu kan, balas dendam yang sangat-sangat pantas lah untuk kehilangan sosok Aihoshino di awal-awal cerita. Tapi makin kesini kayak makin kayak yaudahlah pasrah aja gitu kan. Padahal musuhnya tuh Hikaru loh, dia jago dan dia juga licik gitu kan. Ya siapa tau nanti si Hikaru tuh ya punya strategi untuk menyerang balik si Aqua dan juga si Ruby. Ya siapa yang tau gitu kan. So masih di alam bawah sadarnya si Aqua ya, disini dia akhirnya ngobrol-ngobrol dan si Aqua juga kayaknya udah kayak yaudah aku pengen hidup lah sesuai apa yang aku inginkan gitu kan. Dan disini si Dr. Guru malah nyinggung-nyinggung soal Arimakana. Dimana sepertinya si Dr. Guru tuh lebih yang nama itu menjadi timnya Kana ya, dia tim Red gitu kan. Dia mendukung hubungannya si Aqua sama si Arimakana daripada si Akane Kurokawa. Ya menurut si Dr. Guru kalau Arimakana itu lebih cocok sama si Aqua walaupun dia sombong tapi dia tuh adalah orang yang sangat peduli dan sangat menyukai si Aqua itu sendiri. Nah singkat cerita akhirnya Aqua terbangun ya dari tidurnya gitu kan karena udah pagi gitu kan dia harus kerja lagi. Dimana disini Aqua tuh sempet memikirkan apa yang dikatakan sama Dr. Guru di alam bawah sadarnya ya. Bahwa si Aqua tuh harus menjalani hidupnya sesuai apa yang dia inginkan. Di sisi lain ternyata si Arimakana juga masih mikirin soal yang namanya itu perkataan-perkataan dari si Akane ya. Dimana Akane kan sebelumnya tuh pengen nolongin si Arimakana untuk bisa yang namanya itu dekat lagi sama si Aqua dan memulai hubungan baru yang lebih serius sama si Aqua itu sendiri. Tapi ya disini ya Arimakana tuh kayak nolak lah gitu kan. Dia kan orangnya tuh rada-rada gak mau dibantu nih apalagi sama si Akane. Makanya dia nolak dan dia bilang bahwa dia bisa melakukannya itu sendiri. Tapi ternyata si Arimakana malah galau gitu kan. Dan dia mengingat kembali kenangan-kenangannya dan juga penilaiannya terhadap si Aqua ya. Dari Aqua kecil gitu kan yang menyebalkan malah disuki-sukiin sampai sekarang. Sampai dia ketemu lagi sama si Aqua di masa-masa SMA-nya gitu kan. Di awal-awal cerita di animenya itu sendiri. Terus sekarang jadi rekan kerjanya dan semakin kesini makin akrab lah mereka. Nah disini akhirnya si Arimakana mencoba untuk memberanikan diri ya. Yang nama itu mengajak kencan si Aqua. Dimana Arimakana mencoba untuk mengirimkan pesan ya kepada si Aqua. Untuk ngajak Aqua keluar di akhir pekan kali ini. Dan ini cukup berani banget lah gitu kan. Karena kan biasanya tuh si Arimakana kan rada-rada sendiri akut gitu kan. Tidak mau yang nama itu menunjukkan emosinya ataupun perasaannya tuh belak-belakan. Tapi kali ini tuh ya mau bagaimana lagi gitu kan. Dan kalau tidak menyerang tidak mungkin dapat si Aqua gitu. Dan tentu aja ini bakalan direspon sama si Aqua. Dan sekali lagi ini jadi apa ya pertanda lah bahwa shipper-nya si Aqua dan juga si Kana bakalan berlayar gitu. Karena kan memang mereka itu bisa dibilang adalah pasangan yang sangat serasi ya. Karena gadis yang pertama kali ditemui sama si Aqua itu adalah si Arimakana. Ya terlepas dari Ruby ya yang merupakan adiknya sendiri kan. Karena memang di alam bawah sadarnya sendiri itu dokter Goro udah kayak ngecam si Aqua ya. Aqua nggak boleh sama Ruby karena Ruby hanya untuk dirinya ya gitu kan. Dan Aqua hanya boleh milih atur Arimakana dan juga si Akane. Jadi ya intinya disini dokter Goro yang udah mokat sekalipun masih aja bucin gitu kan. Sama si Sarina atau lebih tepatnya itu adalah si Ruby. Sampai-sampai dia mencegah ya atau melarang Aqua ini tuh dekat-dekat. Ataupun memilih opsi Ruby. Jadi Root Inches udah gugur ya disini karena nggak direstuin sama dokter Goro itu sendiri. Dan kini kita bakal lihat bagaimana si Pernya dari si Aqua dan juga si Kana bakalan berlayar ke depannya. Tapi banyak juga fans yang bilang kalau ini bakalan jadi petanda akan ada hal buruk yang bakalan ada ke depannya. Karena biasanya tuh dibikin happy-happy dulu lalu dibikin set-set gitu kan di akhir-akhir. Karena temponya mengarah ke sana gitu kan. Tapi ya kita tunggu aja ya. Karena ini udah sampai chapter ke 150 dan secara pribadi aku menilai 10 chapter belakangan. Itu terlepas dari kemunculannya Hikaru Kamiki ya. Ini ceritanya masih muter-muter dan masih belum kemana ini tujuannya gitu kan. Apakah bakalan selesai filmnya atau gimana gitu kan. Dan juga masih belum ada gambaran secara kasar lah gitu kan. Bagaimana nanti Aqua bakalan balas bendam kepada si Hikaru. Ataukah bakalan ada kontak fisik atau cuman kayak apa yang dipikirakan sama Hikaru sebelumnya. Si Aqua cuman pengen si Hikaru ini tuh dimiskinkan ataupun terpocokan. Ataupun tercoret lah nama baiknya gitu kan. Tanpa adanya kontak fisik. Atau mungkin ya bakalan ada kejadian yang tidak kita inginkan. Ya semoga aja sih si Akane selamat gitu kan. Karena emang sadar-adanya red flag ini sih karakter Akane Kurokawa gitu. So jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ke 150-nya ya. Ini spoiler sekaligus juga review. Tapi sebenarnya kalian udah bisa baca sendiri isi chapter 150-nya di tempat-tempat. Biasa kalian baca manga karena emang udah rilis gitu. So aku harap nanti kedepannya ini serial bakal lebih fokus ke balas dendamnya lagi. Ya mengingat ini udah mulai di ujung-ujung ya. Apakah ini akan jadi milking untuk adaptasi season kedua dari animenya sendiri yang sebentar lagi bakal rilis nanti di bulan Juli. Itu di musim summer ya. Apakah nanti manganya bakalan difokuskan ketika animenya itu berjalan ataupun tayang. Ya seperti promotion lah gitu kan. Tapi ya kita tunggu aja lah gitu kan semoga aja endingnya tidak ampas dan tidak mengecewakan bagi kita yang udah lama ngikutin Oshinoku itu sendiri. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. 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 Jani.